Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Hari ini temanya bebas Kata orang kopas Kita boleh ngomongin apa aja Oke Jadi gue ini Kurukurukuru Bebas ngomongin apa aja kan Bener dong Tapi maaf Tadi sebenarnya kelibet pansilenya pak Yang aslinya Itu yang asli Hari ini gue akan impersonate finalis-finalis sebelumnya Selamat malam Balai Sarbini Perkenalkan saya fak-fak dari Mahmat Joks Frimawan gak begitu Perhatikan Joks ini baik-baik Sumanto itu cowok Kalau cewek Pasti kalian mikir Semanti kan Joks Frimawan gak semudah itu Semanto itu cowok Kalau cewek dimakan Itu Joks Frimawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ini orangnya Alim Alim Perdana kusuma Bentar bentar ada pesawat Kebetulan dekat Alim Alim Perdana kusuma Petir Petir menyambar Rumah si Mahmat Terima kasih yang sudah hadir Saya Mahmat dari Fak-Fak Salah tuh Ini mau dilanjut Lanjut gak? Lanjut Lanjut Posing Ini waktu Materi gue habis loh ini Lu ketawa semua Gua bisa impersonate G G Itu G gede Ini G kecil nih Kelihatan gak? Enggak Enggak ya kecil Gue itu anak IPS Di SMA gue jurusan IPS Kata guru sejarah gue Orang zaman dulu Meyakini bahwa Angka 13 itu adalah Angka sial Gue gak percaya Gue nanya guru matematika Kata angka ganjil Gue pernah belajar Ekonomi Kategor ekonominya Kategor ekonomi gue Besarnya suatu negara Dilihat dari ekonominya Kalau ekonominya bagus Disebut negara berkembang Kalau ekonomi jelek Remedial Jelek Ekonominya Gue juga bisa Gue adalah salah satu Si Panji gue terganggu nih Ganggu gue Ini gue pengen Di closing loh Gue tuh salah satu Komik yang hafal Yang jago dalam Teknik stand up Kita mengenal namanya Rule of three Rule of three adalah Kalimat pertama gak lucu Kalimat kedua gak lucu Kalimat ketiga Selamat malam gue Levi Apa ini Gue kok aneh sih Levi Levi ya Kenapa lu nyurakin diri lu sendiri Kenapa ada tukang kue putu Gimana nih Gimana Cobaan Juni bagaimana Gue dulu nih ya Iya boleh Si Levi tuh kemarin baru ngomong sama gue Kenapa ya mas Panji Kalau saya ngomongin Sumanto tuh lucu mulu Terus dipakai lagi Masih lucu lagi Tapi yang tau gak yang gue syukuri hari ini Lu tuh kayak happy sendiri sama apa yang lu lakukan Menurut gue itu selalu pertanda baik lah Selalu pertanda baik Kalau lu seneng sama apa yang lu lakukan Apapun yang terjadi hari ini Lu udah jadi diri sendiri dulu yang Membuat lu seneng gitu Jangan sampai lu berpura-pura jadi orang lain demi approval gitu Gue sih gak ngerasa itu terjadi dan Gue sih ngerasa lucu banget ya Dengan semua keanehan yang lu berikan gitu Kalau gue sih terhibur nonton lu Terima kasih banyak ya Thank you Oke Baik Panji Next Levi Itu lo siapin apa gak sih Itu emang bombslet saya biasanya Bombsletnya Bombsletnya nyerakin diri sendiri ya Boleh diri sendiri Aneh banget Boleh dong Boleh Yang pertama yang bilang saya fak-fak dari Mamat Itu sengaja Itu emang udah dikonsep Termasuk hunya Termasuk hunya Kan abis itu ada hunya salah tuh gitu Iya termasuk itu sih Itu hunya di siapin yang itu Terus yang kedua salah kan Itu emang iya Lu emang lupa Guhunya itu lo improv berarti Iya improv Biasa Bombslet Kalau gue sih ngerasa lo sekarang baru bikin nih semua Iya Jadi gue menikmati tapi gak tau dah Ininya nih secara Secara format apakah bener Kita bebankan pada Radhi tadi Karena lo impersonate kan lo cuman Sekedar bilang mau niruin Tapi gak ada yang mirip semua Tapi itu tuh gitu tuh Frimawan ya Iya gini dulu Jok Frimawan gak kayak gitu Gini dulu Emang ada Tapi gak mirip Kayaknya kan bewokan Cing Abdul Bukan disitunya Bukan disitunya Gesturnya Gesturnya Emang kalau dari berewok Emang Wow Tapi gak mirip Tapi jadi lucu gitu Karena Yang itu yang Ifji Koyer ya Assalamualaikum Ya Ifji Koyer Iya ifji Koyer kan Iya gue tau lo lagi niruin siapa Tapi gak mirip Tapi ya jadi lucu Tapi gak tau dah Terserah Radhi Ini gimana sih Sebenernya ini bener atau enggak Gue jadi kasih nilai setelah Radhi ngomong Ya udah Ya Oke tadi Mas Panji udah Cing Abdul udah Ya tengah-tengah udah Udah ditulah aja deh Sebelum kemarin Ya Oke Ya Oke Nekhi kamu Gimana ya Kamu aneh banget kamu Aku jujur Baru liat Kamu stand up Ini Dan aku yakin Kamu di corporate Pasti berhasil banget ya Apa tadi Di corporate berhasil Pasti orang tua Suka sama joke Semu Aneh banget Kamu Kamu Itu nulis gak sih Tuh kan Gak percaya sih lo Nulis beneran Ada di buku catatan saya Mamat Pak Pak Huu Gitu ada Ada pake suara Itu bukunya Ya kayak buku bocah Mamat Pak Pak Huu Gitu ada Buku bocah Emang Gitu dia Tapi kamu bagus Ya Udah Thank you Dodit Silahkan Radit Ya Komonen komedi kan Set up sama punchline Dan itu emang udah ada Set up sama punchline Kalau kita mau bicara tadi tuh Ada jokesnya gak sih Ya pasti ada Gitu Tapi gue mau ngasih lo Sebuah bantuan Untuk memperlihatkan Bahwa lo tuh sebenernya Menulisnya bagus Dan cerdas Karena ada beberapa Dua sih yang gue catat nih Itu lo bilang Saya Fuck-fuck Dari mamat Lalu lo bilang Huu Itu maksudnya Hunya karena salah Gitu kan Lo nabrakin itu kan Lo ngonsep berarti Yahoo Karena dia salah Jadi ekspetasinya patah disitu Ini ditulis dengan baik Menurut gue Gue gak tau Orang lain nangkep apa-apa Enggak ya Tapi karena Gue Gue ngebayangin lo nulisnya Gue paham maksudnya Cuman memang karena Di tengah-tengah Banyak yang aneh-aneh Mungkin orang mikirnya Semuanya kayak Ini kayaknya gak ditulis dengan baik Padahal menurut gue Lo udah ngasih liat Kualitas yang berbeda Dan jauh dari Gue ketemu lo terakhir kali Gue ada kecurigaan lain Lo sebenernya juga ada Kehabisan bahan ya Jadi agak susah nyarinya gitu Tapi dengan apa yang lo hadirkan disini Menurut gue potensi lo Masih panjang banget Dan mudah-mudahan Kalau minggu depan kesini Gue bisa liat yang lebih baik Yang jelas Gue bisa menilai ada pertumbuhan Dalam diri lo Dan itu bagus Itu aja Levi thank you ya Terima kasih telah-mudahan